Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bertemu bersama saya di kesempatan kali ini kita lagi bongkar mobil di carry dan disini ada sedang melakukan proses pemasangan top mesin setelah sebelumnya mobil ini sudah diskir dan diganti silklap karena sedikit ada ngebul ya dan untuk eh topnya itu sendiri yang pertama di top mesin dan disini sudah ada tandanya ada tanda di sini di posisi nomor 20 dan seperti biasa tidak berbeda dengan mobil Sebra atau mesin lainnya untuk noken as setelan klub nah disini harus sesuai karena kalau tidak sesuai nanti lagi ada salah hisap dan tidak berfungsi dengan baik ini sudah di setel jadi top ya udah udah pas topnya sudah sesuai dan di peneling juga tandanya sudah masuk tinggal kita tinggal kita tinggal pasang saja timming bel ya setelah selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi nah oke teman-teman setelah dipasang timming bel seperti ini tetapnya sudah oke tinggal nanti dipasang tutup eh eh web blog web kedalanya mobil ini kemarin ngebul diskir diganti silklap sebenarnya enggak enggak ada yang bocor dikit-dikit lebih biar lebih jos mungkin ya untuk biaya proses perbaikan seperti ini sebenarnya tidak tidak terlalu memakan biaya tergantung bagaimana orang yang mengerjakannya karena yang sebenarnya itu yang mahal itu jasanya tapi kalau di kita ya gimana anda aja penting mobil anda kembali normal dan sesuai harapannya secara biaya kita tidak pernah memotong biaya untuk service perbaikan yang penting mobil anda kembali lagi seperti sedia kalah dan normal itu adalah sebuah pencapaian bagi kami Oke selanjutnya kita nanti kita akan coba hidupkan terlebih dahulu ya Hai selamat menikmati